Ambil daripada rasa kebihan, aku tak siasati malam, yang penting itu kan niatnya Terima kasih Tinggal tuh Rasa WSOP, ini orang ini jenisnya Eh, sepuluhnya rancangan, orang ini ngomongnya Eh, sepuluhnya Namun ini Jampira itu ya Eh, kok setengah rola sih Eh, eh, tangi Mas, tangi Kenapa itu? Setengah rola Aku bisa ngantuk ya, Traw, ngapain Rame-ame-ame, orang itu Tunggu itu, orang itu ngantuk Sekarang bisa melihat kita menengah Tidak tinggal turun ya, ini Tidak ada apa? Ayo sahur Ini jam perutnya Setengah rola sih, rapopo Ayo, setengah rola Polong, tawa sahur kita Apa dia jadi ngicil Ketimbangannya Ada orang yang saur 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 bisa enak sih, Jodh Saur kembali turun ya, orang itu iya ada waktu itu, malah itu masih telat malah kalau mau sholat aku ini sekolah itu, aku telat nggak bisa di gurunya ini sahur kita malah itu cepet kok aku bisa ngantuk aku aku bisa ngantuk aku bisa ngantuk aku bisa ngantuk tapi tinggal di bawah ini aku bisa ngantuk sahur ini luar nih, dia orang yang lebih sahur itu orang ngantuk aku rapopoh ini jelas sahur kalau ingin tenang sahur padaku bosan menyerundok tinggal kuru Wais Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum 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 Rami menelak? tidak ini saya mau melaporkan ini ya ini ini di malam itu ada yang meremehkan sahur padahal sahur itu penuh keberkahan ini teman saya ini saya tidak mau bangun itu padahal ayo sahur malah masih 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 jam setengah 12 bangunin sahur itu dibangunin ayo sahur 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 itu yang awal waktu saya bilang sahur itu apa yang di akhir waktu mas Mitro masalah teret-teret ke tempat ustaz mau dilaporkan ke ustaz ya itu tidak mau sahur nanti malah sambat mas posok awasannya sahurnya keri makanya di malam itu tanpa nyicil dulu jam setengah 12 malam itu ayo nyicil dulu sahurnya biar nanti besok tidak ke belandang jadi sahur berapa kali ya saya cuma sekali cicilannya sekali nah itu yang benar bagaimana jadi begini mas Mitro memang sahur itu sangat dianjurkan oleh Nabi SAW bahkan beliau mengatakan bahwasanya itu termasuk salah satu sumber keberkahan beliau mengatakan tasah haru kain nafis sahuri barakatuh lakukanlah sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan maka sebisa mungkin setiap kali kita mau berpuasa kita sahur sehingga sempatkan waktu untuk makan sahur atau minum atau yang lainnya yang penting pokoknya mengkonsumsi sesuatu cuman disebut sahur itu kalau makan atau minumnya dilakukan menjelang subuh ini jam setengah rolas masih waktu malam karena waktu malam itu kan terbagi dalam beberapa sesi nah definisi waktu sahur itu adalah waktu waktu yang mendekati subuh sehingga kalau jauh dari waktu subuh itu tidak bisa disebut sahur dengan kalau makan jam setengah 12 makan malam itu sahur nah kalau jam setengah 12 makan maka tidak mendapatkan keutamaan sahur jadi maksud Mas Anto itu bukan beliau tidak mau diajak sahur tapi belum waktunya nah kalau belum waktunya maka tidak bisa disebut sebagai kegiatan sahur kenapa gitu berarti akhirnya tetap menjelang subuh kalau batas akhir waktu sahur itu sampai sebelum azan atau sampai akhir azan jadi batas akhir waktu sahur adalah seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran silahkan kamu makan minum sampai jelas bagi kamu benang putih di atas benang hitam yaitu terbitnya waktu pajar dan itu artinya masuk waktu subuh sehingga batas akhir makan sahur itu sampai subuh sampai subuh ya menurut waktu yang benar nah kalau misalnya ini waktu di tempat kita katanya meragukan waktu subuhnya kecepetan ya nanti mungkin kita bisa melihat koreksi yang benar seperti apa kalau memang betul itu kecepetan nanti di koreksi sesuai dengan apa keterangan dari para ahli lho pietro bener pagi saya tidak itu kan hanya soal teknis saja nah iya tapi pada saat tidak sahur bagaimana malah nanti nanti tidak kuat di tengah jalan repot sampai dari saat saya tidak siasati malam yang penting itu kan niatnya niatnya buat sahur buat besok persiapan fisik dengan sahur malam tidak apa-apa itu kan cuma teknis saja bagi saya seperti itu kalau saya loh kalau tadi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge pakai makanan barang tidak duga malah datang ya maka saya tidak mau jadi masalah waktu memang harus ada aturannya Pak Mitro sehingga orang mau menguatkan yang penting niatnya sahur jadi sahur yang penting makan di waktu malam jadi sahur kita kalau makan setelah isyak tidak disebut sahur sahur itu sahur itu kalau makannya menjelang subuh sehingga dengan jam setengah rolas kok sahur itu belum masuk waktu sahur nanti tunggu dulu jadi masalahnya begini ya kalau sebatas untuk kuat-kuatan puasa sebenarnya kita mengkonsumsi makanan apapun di waktu malam itu cukup cuman sahur itu kan fungsinya tidak cuman itu salah satu diantara manfaat sahur adalah mengikuti sunnah nabi s.a.w. s.a.w. karena salah satu diantara pembeda puasanya kaum muslimin dengan Yahudi itu sahur dan kita kita disyariatkan untuk makan sahur agar puasa kita beda dengan mereka dan waktu sahur yang benar itu menjelang subuh bukan tengah malam tempat tempat saya itu begini loh bangunnya ya sahur jam 4 jam setengah 4 itu ya susah ya tapi kalau tadi malam kan pas waktu jatahnya ronda itu ya setengah 12 malam kan belum tidur ya ya ronda mana tidur ya sudah saya menjel sahur itu apa-apa apa sahur itu susah jam 3 jam setengah 4 itu susah ya memang harus persiapan memang harus persiapan misalnya pesen karo karo wani pun nanti jam 4 tolong ditangani atau dengan pasang alarm atau yang lainnya intinya kalau memang mau mendapatkan pahala sahur berarti harus makan mendekati subuh berarti kalau makan jam setengah 12 malam itu belum disebut sahur ya tat itu makan malam bukan sahur oh aduh luput meneca